Halo guys, selamat datang di channel Fans MotoGP One. Bagaimana perekrutan Mark Marquez mengubah keseimbangan kekuatan di MotoGP? Mark Marquez yang mengendarai Ducati pabrikan akan memiliki dampak yang jauh lebih dalam daripada sekadar fakta sederhana bahwa ia akan mengendarai IP 25 tahun depan. Hal ini berdampak padanya tahun depan, tetapi juga tahun ini. Dan hal ini membebaskan Jorge Martin dari belenggu disiplin Ducati. Pemimpin kejuaraan itu kini semakin marah, semakin lapar, dan tidak punya apa-apa lagi yang bisa hilang. Marquez mengakui bahwa keputusan Ducati untuk mempertahankannya telah memicu reaksi berantai yang besar. Yang berakhir dengan Jorge Martin memutuskan untuk pindah ke Aprilia, dan Pramak kembali mengubah haluan dan memutuskan untuk pindah ke Yamaha. Namun, itu bukan benar-benar menjadi perhatiannya, katanya. Pada akhirnya, saya mendapatkan apa yang saya cari dan sisanya tidak menarik minat saya. Dalam olahraga, Anda seringkali harus egois. Ya, terkadang Anda berpikir bahwa terkadang seorang pebalap pantas mendapatkan sesuatu, tetapi banyak pebalap yang pantas mendapatkan sesuatu, dan pada akhirnya, Anda harus melihat ke diri sendiri dan memberikan 100%, kata Marquez. Marquez mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Honda, yang bersedia melepaskannya pada saat ia sedang mempertimbangkan untuk pensiun, dan kepada Grace ini, yang telah menerima dia dan memberinya kesempatan untuk membangun kembali dirinya sendiri. Mereka menciptakan atmosfer di garasi yang memungkinkan dia membangun kembali dirinya sendiri, membangun kembali kepercayaan dirinya, kata Marquez kepada kami. Hal itu terlihat di wajahnya, di matanya. Ada kilauan di sana yang telah hilang selama 4 tahun sejak ia mengalami patah lengan di Jeres. Ia tampak seperti pebalap yang tampil gemilang pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019. Ia tampak segar kembali. Tim Grace ini menerimanya, dan membantunya menemukan jati dirinya lagi. Pilihan Ducati terhadap Mark Marquez daripada Jorge Martin juga memiliki konsekuensi luas untuk tahun ini. Gigi Dalinya memberitahu Marquez dan Martin pada minggu malam, mengunjungi mereka di rumah motor untuk memberitahu mereka secara pribadi. Hal ini menambah kepercayaan diri Mark Marquez, karena Ducati melihat apa yang dia lakukan di IP23 dan meyakinkan mereka untuk memilih dia daripada Martin. Mark Marquez sudah menantang IP24 milik Martin dan Pekco Banyaya, dan kepercayaan diri yang lebih besar hanya akan membuatnya berjuang lebih keras. Martin marah dengan Ducati dan juga ingin menang dengan mereknya saat ini. Apakah ia takut Ducati akan lebih mengutamakan Pekco Banyaya dalam hal suku cadang dan dukungan, dan mendistorsi peluang untuk pembalap Italia itu? Tidak, saya tidak takut tentang ini, kata Martin dalam konferensi pers, di mana ia duduk bersama Banyaya dan Mark Marquez. Saya yakin bahwa dari sisi saya, saya adalah pembalap profesional, saya dibayar oleh Ducati, saya membalap untuk Ducati, dan hingga Valencia, Ducati adalah rumah saya. Jadi saya akan memberikan 100% untuk menang, atau memberikan yang terbaik untuk mencoba menang, dan saya pikir dari kasus mereka. Mereka juga mengatakan kepada saya bahwa saya akan memiliki materi yang sama seperti yang saya miliki hingga saat ini jadi saya yakin itu tidak akan menjadi masalah dan saya dapat bertarung dengan kedua orang ini dengan kondisi yang adil. Mark Marquez hanya meminta satu teknisi dari Gresini, anggota tim lainnya akan diputuskan oleh Ducati. Mark Marquez akan kembali berganti tim di Moto IP untuk musim 2025, pindah dari Gresini ke Ducati. Transisi ini berarti ia akan bekerja dengan anggota tim baru, yang spesifikasinya masih belum ditentukan. Dalam konferensi pers, Mark Marquez menjelaskan bahwa ia tidak akan memiliki banyak pengaruh terhadap pemilihan tim barunya, karena ini terutama akan menjadi keputusan yang dibuat oleh Ducati. Ia menekankan, itu adalah sesuatu yang saya belum tahu, itu akan menjadi keputusan Ducati. Mengapa? Karena saya bergabung dengan tim terbaik dan motor terbaik dalam dua tahun terakhir, terutama karena mereka menang bersama Pekco. Jadi saya tahu bahwa Ducati, staff gigi, dalinya, akan memberikan saya orang-orang terbaik, untuk memanfaatkan peluang secara maksimal. Mereka mengambil keputusan besar untuk memindahkan saya ke tim resmi, dan mereka akan memberi saya alat terbaik yang mereka pikirkan. Namun, ada satu insinyur yang bersikeras untuk dibawa oleh Marquez. Seseorang yang telah bersamanya sejak hari-harinya di Repsol Honda ketika dia menyatakan, Satu-satunya yang saya tanyakan adalah Havi, Ortiz, yaitu orang yang mengikuti dari Repsol Honda tim kegres ini. Dia adalah ahli ban dan orang yang paling saya percaya. Jadi orang ini akan ikut dengan saya, tetapi anggota tim lainnya akan menjadi keputusan Ducati. Oke, terima kasih guys kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih telah menonton video-video seru tentang informasi tentang seputar MotoGP. Hanya di channel Fans MotoGP. Dadah!